Pemirsa Bupati Endisi Suwanto meresmikan Museum Alat-Alat Pertanian milik SMK Negeri 5 Jember Selasa siang kemarin. Museum yang menyimpan alat-alat praktik pertanian tersebut nantinya akan dibuka untuk umum maupun wisatawan. Peresmian Museum Pertanian Kaliber digelar di SMK Negeri 5 Jember di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi Selasa siang kemarin. Hadir langsung untuk meresmikan Museum Kaliber Bupati Jember Hendi Si Suwanto bersama jajaran OPD terkait serta pihak sekolah. Kehadiran Museum Kaliber sekaligus melengkapi gedung museum di Kabupaten Jember setelah sebelumnya terdapat Museum Tembakau, Museum Huruf, dan Museum Bumi Pugat. Bupati Hendi mengapresiasi langkah SMK Negeri 5 Jember mendirikan museum dengan koleksi ratusan benda-benda peninggalan serta alat-alat pertanian yang sudah digunakan praktik oleh alumni-nya sejak tahun 1970 silap. Ia berharap museum tersebut mampu menjadi jujukan baru serta pengingat bagi para pengunjung akan perkembangan sistem pertanian sebelum secanggih masa kini serta menjadi media pembelajaran bagi calon petani di masa depan mengingat pertanian merupakan salah satu sektor andalan daerah. Kita menjadi bangga di SMK 5 ini melengkapi, melengkapi histori tentang pertanian yang ada di negeri ini. Bahwa pertanian ini tidak ujuk-ujuk, tiba-tiba seperti ini ya, tanggih sekarang memakai niram pupuk pakai drone begitu ya. Dan ada satu hal yang penting, kenapa menjadi museum Kaliber ini menjadi penting, ini agar anak-anak kita yang memang belajar tentang pertanian tidak berpikir praktis, yang penting dapat hasil, tidak harus seperti itu. Sementara Priwah Yuhartanti, Kepala SMK Negeri 5 Jember mengatakan, meski letaknya berada di lingkungan sekolah, museum pertanian Kaliber nantinya juga dibuka untuk masyarakat maupun wisatawan umum, bahkan tidak terbatas untuk gedung praktik kejuruan lainnya seperti bidang peternakan maupun perikanan. Ya itu tadi, supaya sesuai makin lama makin lama akan tambah-tambah dan supaya mereka tidak melupakan sejarah itu berdirinya sekolah ini, maka tentu dibuatlah suatu, apa ya monumen, dibuatlah suatu, untuk peringatan lah ya, dibuatlah suatu museum di mana di situ itu diletakkan terkait alat-alat praga, alat-alat praktik, alat-alat pembelajaran mulai sekolah ini berdiri sampai sekarang. Kedepan Pemkap Jember juga berencana memasukkan museum Kaliber dalam rute baru paket kunjungan wisata ke museum-musium daerah menggunakan bis Glennon yang merupakan program dinas parwisata dan kebudayaan. Dari Sukorambi, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.